berbuat baik dalam hadis kalau kalian berbuat baik kepada duriah Nabi Muhammad kalau kalian berbuat baik pada duriahku, pada turunanku dan orang tadi si duriah tadi belum bisa membalas kebaikannya aku yang akan membalasnya jadi jangan cuek ya kalau urusan seperti ini keadaan umat Islam seperti ini habaib di dolimi begini kemudian kita diam aja kita sholat dikir sendiri tanpa doa tanpa peduli, tanpa bersuara yang masih ada suaranya itu nanti bermasalah dengan Rasulullah S.A.W jadi kita akan punya masalah dengan Rasulullah S.A.W ya ada seorang diceritakan nih dalam kitab seorang Yahudi seorang seyid dia datang di Samarkand dia masuk ke satu tempat orang tadi dalam keadaan miskin dia datang ke satu orang kemudian mengatakan saya ini Syarifah memerlukan bantuan kata orang tadi yang dimintai bantuan seorang Syarifah seorang guru yang terkenal di masanya kemudian mengatakan mana buku nasabnya benar gak nasabnya mana bayinahnya mana buktinya kalau kamu ini adalah Syarifah jadi aku bisa membantumu ya orang tadi pergi gak bisa mau bilang apa bagaimana membuktikan kalau dia benar-benar orang mempunyai nasab kepada Nabi Muhammad S.A.W gak setiap saat dia dibawa belum tentu juga kalau diberikan dia percaya alhasil dia pergi sampai di perjalanan dia melihat orang majusi ya majusi penyembah api itu ya dia datang saya ini punya anak lima sekarang ada di masjid ada perempuan ada apa saya takut kalau saya bawa di jalan nanti mereka gak aman ya kemudian dia bilang bisa bantu aku aku minta bantuan si majusi tadi bilang sini panggil ya dipanggil pembantunya ajak ini orang rombongan ini tadi ke rumahnya dibawa orang-orang tadi ke rumah sampai di rumah dihormati dikatikan baju ya waktu itu musim dingin disebutkan dalam musim dingin yang luar biasa diberikan semua setelah dia masuk ke dalam rumahnya malam itu si sheikh yang menolak untuk memberikan bantuan karena dia tidak yakin bahwa itu apa benar itu adalah duriah nabi Muhammad dia bermimpi mimpi datang hari kiamat ya kemudian disediakan bagi orang-orang yang selamat tempat yang luar biasa istana yang luar biasa indahnya begitu kemudian Rasulullah s.a.w. ditanya oleh orang oleh sheikh tadi ditanya ini untuk siapa itu untuk orang yang bertauhid untuk orang-orang muslim orang yang baik ya Rasulullah aku juga orang islam layak menerima itu kata Rasulullah mana buktinya sama dia minta bukti mana buktinya ya bingung ya buktinya akhirnya dibangun dari mimpinya oh kata Rasulullah s.a.w. tadi ada cucu datang kepadamu minta bantuan kamu minta buktinya ya orang dalam keadaan kesulitan masih ditanya lagi bukti dan sebagainya bantu-bantu seada-adanya yang ikhlas maka dia bangun cari di kota itu dipanggil semua cari di mana tadi ada tamu yang datang dari Samarkon itu tadi cipta cari dicari 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 orang bilang sudah tadi di masjid dan diambil oleh orang majusi ya oleh orang majusi dia datang disitu ketuk pintunya kalau rumah si majusi tadi tengah malam sudah menjelang subuh di ketuk pintunya bahwa sini mana tamu-tamu tadi syarifah tadi rombongan tadi bahwa sini aku mau bayar seribu dinar katanya jangan kan seribu dinar seratus ribu pun gak aku beri kata si majusi ya seratus ribu pun tidak akan aku beri dan kamu sebenarnya datang bukan untuk menolong kamu mau istana itu kan dia tahu ya majusi tadi bilang kamu gak minta mau menolong kamu cuma mau tahu dan ketahui lah kita ini semua malam ini sudah masuk islam semua ya di tangan itu dengan tadi mimpi dia mimpi yang sama dengan mimpi yang sama ya dengan cerita yang berbeda kalau ini tadi dikatakan ini semestinya untuk syekh tapi karena kamu menolong kamu akan mendapatkan kalau kamu masuk islam maka masuk islam semuanya begitu ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang punya kecintaan ya kepada para ulama kepada para habaib khususnya para da'i siapapun ya kita wajib protes ya kepada hal-hal orang yang menghina Nabi Muhammad menghina agama Nabi Muhammad s.a.w. ini sekali lagi bukan urusan bukan urusan politik ya ini urusan agama itu sih kecoak udah ketangkep ya ada kecoak namanya ada kecoak namanya menghina Rasul terang-terangan begitu ya susah dilaporin dulu baru mau kalau menghina Nabi Nabi Muhammad s.a.w. semua Nabi gak seperti Nabi Muhammad s.a.w. semua orang yang penting di dunia ini tidak ada sepenting Nabi Muhammad s.a.w. mereka hanya berfungsi waktu di dunia di akhirat gak berfungsi lagi itu jangan mengurus kita mengurus dosanya kerepotan jadi sekali lagi hati-hati jangan kita cuek dalam hal seperti ini mudah-mudahan orang-orang yang semacam itu insyaallah bisa diberi pelajaran yang baik ya bisa di pelajaran sampai kapok terus bermunculan gak berhenti-berhenti orang menghina Nabi Muhammad s.a.w. karena hukumannya ringan nanti dihukum berapa tahun ya 4 tahun potong ini potong itu potong ulang tahun dia ulang tahun bapaknya ulang tahun RT ulang tahun RW ya 5 bulan keluar ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!